Asam hipoklorid dapat diproduksi dengan menambahkan gas kore ke dalam wadah berisindapan mercury 2 oksida dalam air sesuai dengan persamaan reaksi berikut 2Cl2 tambah 2HgO tambah H2O jadi HgO HgCl2 tambah 2Hucl Mana keperintahan keseimbangan tepat untuk reaksi tersebut? Kalau untuk keseimbangan itu yang perlu kalian tahu pertama itu Apa? Apa sih bang? Apa sih? Pertentuan light chattelier Ya, pokoknya gitu deh Something light chattelier Terus abis itu jadi Si light chattelier ini Ada empat, yang pertama itu berhubungan sama suhu Kalau suhunya dinaikin Berarti nanti reaksi bergeser ke arah endoterm Kalau suhunya turun Reaksinya bergeser ke arah endoterm Abis itu yang kedua konsentrasi 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 Kalau dia bertambah Dia bakal Ke arah Lawan Jadi misalkan Yang ditambahin itu konsentrasi Si reaktan Berarti nanti dia bakal bergesernya ke arah produk Terus baliknya juga gitu Kalau kita tambahin konsentrasi di produk Berarti nanti dia bakal bergeser ke reaktan Kalau misalkan dia turun Eh konsentrasinya turun Berarti dia bakal bergerak ke dirinya sendiri Ke diri sendiri Ke diri sendiri Berarti kalau misalkan konsentrasi reaktan kita kurangin Berarti nanti Pesnimbangannya bergesernya ke arah si reaktan itu Yang tadi dikurangin Yang ketiga itu suhu konsentrasi volume Kalau volume Kalau volume Bertambah Eh volume ditambah Berarti dia gerak ke arah Ke arah yang Coefnya itu Banyak Jadi nanti kan ada Senyawa-senyawa gitu Nanti kalian jumlahin koefisien total semuanya Terus yang mana yang lebih besar produk atau reaktan Kalau misalkan lebih banyak produk Berarti nanti dia bergeser ke arah produk gitu Sebalikannya berarti kalau misalkan dia turun Dia ke arah Eh ke koefisien yang sedikit Volume ini Eh abis itu tekanan Tekanan ini kebalikan dari volume Jadi kalau tekanannya diperbesar Dia ke Koefisien yang kecil Tapi kalau misalkan dia tekanannya diturunin Dia ke koefisien yang besar Yang banyak Koefisien yang besar Terus di soal ini kan udah dikasih tahu tuh Reaksinya kayak gitu Terlalu sulungannya A2 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 A1 A2 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 H2 A3 A2 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 Kalau gitu buatnya pernyataan A Salah, karena dia bilang gak bergeser kan Salah, seharusnya Geser ke Kanan Terus yang B Reaksi bergeser ke kanan Jika dalam ruangnya ditambahkan Sejumlah jalan 2 dan HGO Tadi kan karena disini Ditambahnya sebelah sini Kalau misalnya kita ditambahin Di kiri, berarti nanti dia ke arah lawan Yang lawannya berarti ke kanan, berarti dia geser ke kanan Berarti yang B ini benar Terus abis itu yang C Reaksi bergeser ke kiri dalam wadah Ini kan tadi udah salah Terus yang D Reaksi bergeser ke kanan jika volume wadah ditingkatkan 2 kali Volume wadah Volume wadahnya ditingkatkan Kalau ditingkatkan Berarti dia ke arah koefisiennya yang banyak Terus kita hitung dulu Total koefisiennya Kalau yang sebelah kiri berarti Yang sebelah kiri itu kan Ini 2 tambah 2 tambah Kalau kayak gini 1 2 tambah 2 tambah 1 Berarti disini ada 5 Kalau disini 1 tambah 2 Berarti disini 3 Berarti kalau volume ke koefisiennya banyak Harusnya ada ke kiri kan Nah tapi disini dibilang Reaksi bergeser ke kanan Berarti salah Kanan-kanan ke kiri Terus dia bilang Reaksi tidak bergeser jika volume wadah ditingkatkan Itu pokoknya gak mungkin sih Gak gerak kalau misalkan ada yang dirubah Kayak gini Eh salah Jadi coba lihat C Eh C lagi salah B maksudnya Ya ampun gede banget lagi Jawabannya B ya Terima kasih Terima kasih